selamat menikmati materi yang pertama jarak titik ke bidang kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm tentukan jarak titik C ke bidang BDG langsung saja ABCDEFGH dan dengan rusuk 6 cm langsung kita isi saja rusuknya 666 yang ditanyakan tentukan jarak titik C ke bidang BDG jadi kita langsung saja buat pola bidang BDG itu BDG bisa terlihat itu membentuk segitiga siku-siku jadi titik G ditarik ke tengah di garis BD kita beri nama ini adalah P dan yang ditanyakan adalah jarak titik C ke bidang BDG jadi dari titik C kita tarik ke garis P kita beri nama kita beri nama itu R jadi disini adalah CR adalah jarak titik C C ke bidang BDG sekarang kita kerjakan segitiga C G P jadi kita buat segitiganya dulu buat segitiganya dulu nah C G P dan tadi ada garis tebak lurus itu R ini rusuknya adalah 6 dan setengah diagonal dari CP yaitu 3 akar 2 dan sekarang kita akan mencari garis garis miring antara P dan G ini yang akan kita cari selanjutnya kita langsung tulis urusnya yang ditanyakan tadi G P kuadrat sama dengan CP kuadrat ditambah CG kuadrat kita masukkan saja CP nya 3 akar 2 kuadrat ditambah CG nya 6 akar 2 ini kita dapat 18 ditambah 6 kali 6 36 dan hasilnya 54 G P berarti akar 54 kita dapat 9 dikali 6 ini berarti 3 akar 6 kita sekarang sudah mendapatkan sisi miring dari GP nya yaitu 3 akar 6 nah jika kita sudah mendapatkan segitiga hasil dari segitiga CGP jadi kita langsung saja masuk ke rumus segitiga siku siku yaitu CR sama dengan CG dikali CP dibagi yaitu yang tadi GP langsung kita masukkan saja nilainya yaitu CG nya adalah 6 dikali CP nya CP nya adalah 3 akar 2 dibagi GP yang tadi sudah kita dapat hasilnya 3 akar 6 untuk mempermudah kita bisa mencoret angka yang sama untuk mempermudah yaitu 3 nya kita coret dan akar 2 juga sama akar 6 itu bisa kita coret jadi dapatkan 3 jadi disini 6 per akar 3 kita rasionalkan berarti akar 3 per akar 3 jadi disini 6 akar 3 per 3 6 dibagi 3 itu 2 akar 3 cm jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 2 akar 3 cm selesai sudah kan nah setelah tadi kita dapat setelah menyelesaikan jarak titik ke bidang selanjutnya kita akan mengerjakan jarak titik ke garis yang soalnya kubus ABCD EFGH dengan rusuk 2 cm tentukan jarak C ke garis AD adalah kita langsung saja menggambar bidangnya setelah kita menggambar bidangnya langsung saja ABCD EFGH dengan rusuk 2 cm 2 2 2 yang ditanyakan disini adalah tentukan jarak C ke garis AD kita langsung saja membuat garis AC jarak C dan ke A B disini sudah terlihat membentuk segitiga siku langsung saja kita mengeluarkan segitiganya untuk menyelesaikan dengan mudah yaitu C dan jarak jarak C kita beri nama P disini 2 dan diagonal sisinya diagonal sisinya berarti 2 akar 2 dan disini diagonal ruang kubusnya berarti 2 akar 3 nah jika sudah kita masukkan seperti ini kita langsung saja membuat langsung masukkan ke rumus yaitu C C C P nya lihat jaraknya tadi sama dengan AC dikali C C G C G per jarak garis garis miringnya A G sama dengan langsung kita masukkan saja AC nya 2 2 akar 2 dikali C G 2 per AG nya 2 akar 3 nah disini untuk mempermudah penyelesaian kita bisa mencoret angka yang sama yang kedua jadi disini kita kita rasionalkan berarti dikali akar 3 akar 3 kita dapat 2 dikali 3 berarti 2 akar 2 kali 3 6 per 3 jadi hasilnya berarti 2 akar 3 2 maaf 2 per 3 akar 6 jadi jarak C ke garis A G adalah 2 per 3 akar 6 ini hasilnya itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya jelaskan bila ada kesalahan mohon dimaafkan semoga bermanfaat untuk kita semua saya anak kiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya Terima kasih.